Selanjutkan kebacaan berikutnya. Menggunakan ungkapan permintaan maaf. Kalian sudah belajar cara meminta maaf. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus. Gunakan kalimat yang santun saat meminta maaf. Meminta maaf tidak hanya dilakukan kepada kakak, adik, atau orang tua. Kita juga harus meminta maaf kepada teman kalau kita berbuat salah. Jadi kalau kita berbuat salah, baik kepada orang tua, saudara, maupun teman. Kita harus mengakui dan meminta maaf. Kemudian kita ke ayuh berlatih. Ayuh tuliskan cara meminta maaf sesuai cerita berikut. Lalu praktikan dengan teman sebangkumu. Pertama, kamu janji akan bermain ke rumah temanmu. Tetapi kamu lupa dan tidak datang ke rumahnya. Berarti, aku minta maaf ya kemarin tidak datang ke rumahmu. Karena, saya lupa kalau saya ada janji akan bermain ke rumahmu. Saya sungguh-sungguh lupa. Saya mohon maaf ya. Dua. Kamu tidak sengaja menabrak sepeda temanmu. Kamu juga tidak sengaja memecahkan lampu sepedanya. Berarti, saya minta maaf ya. Saya tidak sengaja menabrak sepedamu hingga lampu sepedamu pecah. Oleh karena itu, nanti saya akan bertanggung jawab dengan mengganti lampu sepedamu yang pecah. Tiga. Kamu tidak sengaja merusak mainan milik temanmu yang kamu pinjam. Saya minta maaf ya, karena telah merusak mainanmu. Empat. Kamu lupa bahwa hari ini kamu akan bermain bola bersama teman-temanmu. Mereka kecewa karena kamu lupa tidak ikut bermain. Berarti, saya minta maaf ya. Saya tidak ikut bermain sepak bola kemarin. Karena saya lupa kalau saya ada janji, harus bermain sepak bola dengan teman-teman. Lima. Kamu diajak belajar bersama oleh temanmu. Kamu sedang sakit. Berarti, saya mohon maaf ya. Saya tidak bisa ikut belajar bersama karena saya sakit.